Polisi hanya memberikan sanksi tilang kepada MH-16, pengemudi mobil Toyota Yaris Putih B-1972 WMB tabrak lari di Bekasi, Jawa Barat. MH menabrak 13 kendaraan dengan perincian 2 mobil dan 11 motor. Tindakan kepolisian melakukan penilangan karena tidak punya SIM, pengendara anak di bawah umur, kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota Ituswandi, Rabu, 17 April 2024. Menurut Suwandi, kasus tabrak lari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua MH datang ke Polres Metro Bekasi Kota dan membuat surat pernyataan. Orang tua MH juga telah berjanji mengganti rugi seluruh kerusakan yang ditimbulkan. Dari anak itu ada bapaknya dan ibunya, datang untuk mediasi di Polres sehingga kendaraan yang rusak diganti rugi semuanya, tegas dia. MH kabur ke Tol Marga Jaya, Kota Bekasi, karena panik diteriaki warga usai menyerempet kendaraan di wilayah Tarumah Jaya, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 April 2024. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBPR Naruswing menuturkan, mulanya, MH menyerempet mobil di Tarumah Jaya. Karena dia, pelaku, diteriaki sama, warga, akhirnya dia lari kabur, keluar dari Harapan Indah, Kota Bekasi, ujar Erna saat dikonfirmasi, Rabu, 17 April 2024. Usai menyerempet mobil, kata Erna, MH berniat mengganti kerugian. Namun, MH panik karena tiba-tiba banyak warga yang meneriakinya. Akhirnya, MH tetap melajukan kendaraannya ke arah Tol Marga Jaya hingga menabrak sejumlah kendaraan lain. Dia lari ke Tol Marga Jaya itu ya yang baru, itu mungkin karena dia panik dikejar-kejar, akhirnya dia nabrak mobil sama motor, kalau enggak salah ada sebelas, motor, kata Erna.